Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brunel menjawab pertanyaan dari sahabat The Brunel Pak Pendi ada sebuah kecambah yang potensinya itu 40 ton apakah mungkin terwujud maka di malam hari yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaannya mitos atau fakta sih Pak Pendi jawabannya adalah fakta karena bahwa pencapaian 40 ton per hektare per tahun untuk kelapa sawit itu adalah hal yang tidak mustahil sangat mungkin terjadi karena beberapa teman sudah menjalankan hal itu bahkan beberapa petani yang ada di Malaysia juga menjalankan sampai angkanya lebih daripada 40 ton per hektare per tahunnya namun ada hal yang harus dicatat di dalam budidaya kelapa sawit untuk mendapatkan potensi yang sebesar itu artinya untuk mendapatkan hasil panen lebih 40 ton per hektare per tahun atau bahkan lebih maka yang pertama kita membahas tentang jenis bibitnya ketika ada sebuah brand bibit atau kecambah keluar dengan angka 40 ton per hektare per tahun maka hal ini akan sangat mungkin jangan seperti itu kita cerita DP Sains saja yang angka angka potensinya 35 itu bahkan bisa lebih daripada 35 bahkan angkanya 40 sangat tergantung beberapa faktor yang menentukanannya nanti gitu jadi apalagi yang misalnya kayak YANGAMP, PPK, S239 akan sangat mungkin saya bilang untuk mendapatkan 40 ton per hektare per tahun yang penting bibitnya bersertifikat dan memiliki potensi yang untuk angka arah sana karena angka potensi yang tertera di dalam kecambah itu adalah ketika dibudidayakan dengan cara yang normal normal artinya bahwa pemupukannya mungkin misalnya 35 ton bagaimana yang pasnya saja ketika dilebihkan pemupukannya dengan metode yang benar maka potensi pasti akan bisa lebih karena bahwa angka potensi adalah angka potensi standar yang mana masih bisa dinaikkan kemudian yang kedua adalah ketika kita ngomongin bibit yang sudah unggul maka kita ngomongin pemupukannya sudah sebenarnya seberapakah pupuk yang kita berikan untuk bisa mendapatkan nisbah 40 ton per hektare per tahun maka pemupukannya tidak saya kira 15-17 ton 15-17 kilogram itu adalah angka yang mutlak bahkan beberapa petani kalau kita cerita di Malaysia angkanya adalah 13-15 kilo non dolomit artinya bahwa di luar dolomitnya angkanya 13-15 kilo nah beberapa teman sampai misalnya di Jambi sampai 17 kilo angkanya ya sangat mungkin sekali nah di dalam kita ngomongin pupuk ini maka harus ada yang apa ya titik-titik yang dimana bahwa kebutuhan unsur hara tanaman itu adalah terpenuhi baik nitrogennya pospor, kalium, magnesiumnya dan unsur hara mikronya ketika kita ngomongin pupuk maka kita pasti akan memilih pupuk apa yang harus kita gunakan jangan hanya menggunakan pupuk apakah kimia itu jawabannya tidak untuk bisa mendongkak produksi yang besar maka bahwa akar harus berkembang dengan sangat baik ketika kondisi perakaran apa namanya perakaran itu hanya dibombari dengan menggunakan kimia saja ya bisa angkanya cuma tidak tidak sustainable karena bahwa salah satu penyusun keperkabudasi dan perkebunan kelapa sawit adalah kesehatan tanah itu sendiri yang nanti berakibat terhadap perkembangan akar yang bagus salah satunya itu adalah penggunaan organik yang saya kira harus relevan penggunaannya seperti itu kemudian pemilihannya apakah kita menggunakan pupuk tunggal ya tunggal kemudian jangan dicampur-campur saya kira ya kalau saya kira misalnya misalnya pupuk tunggalnya apa pupuk tunggalnya sekian kilo kemudian mau NPK sebenarnya tidak ada masalah yang penting benar benar penggunaan pupuknya jangan menggunakan pupuk yang salah misalnya kita menggunakan 15-17 kilogram Ponska ya tetap jauh angkanya karena Ponska sendiri sebenarnya tidak digunakan untuk tanaman kelapa sawit secara khusus karena angkanya berada pada kisaran 12% yang subsidi dan 15% non-subsidi untuk angka K2O nya sehingga harus ditambahin lagi nah ini menjadi penting sehingga di malam hari yang berbahagia ini mengingatkan kembali bahwa pemilihan NPK untuk tanaman kelapa sawit jika memang belum jika memang belum menghasilkan rekomendasi adalah menggunakan 12-12-17-2 kalau sudah panen maka menggunakan 13-8-27-4 plus 0,5 atau 0,65 boron ini yang harus kita pilih gitu karena bahwa unsur hara kelapa sawit yang diserap oleh kelapa sawit sendiri adalah tidak seragam angkanya sehingga kita juga memberikan unsur haranya jangan seragam kalau seragam tidak pas kalau seragamnya tinggi tidak masalah tapi kalau seragamnya rendah juga akan menjadi masalah yang signifikan terhadap produksi tanaman kelapa sawit kemudian adalah pengendalian gulma pengendalian gulma ini akan sangat menentukan sekali sahabat debronul semuanya karena bahwa ketika kita ngomongin potensi produksi maka tidak bisa terlepas dari namanya apa namanya konservasi tanahnya ketika kita hanya miring kemudian apa namanya aliran permukaannya deras ditambah dengan pengendalian gulmanya totalnya semuanya semprototal maka angka 40 ton per hektare per tahun itu akan menjauh akan menjauh kenapa begitu airnya tidak bisa kita gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit kelapa sawit pasti akan kekurangan ketika kekurangan teidrasi maka akan berpengaruh terhadap pembungaan itu sendiri ini pengendalian gulma maka yang disarankan adalah yang disemprot hanya TPH pasar pekol piringan ini pun penggunaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai bahwa penggunaannya lebih daripada 100 gliposat atau 120 geras 120 mili para kuat yang tetap perakaran tetap akan berpengaruh dan ritmenya ritma yang harus digunakan adalah tetap ini kemudian pengendalian gulma adalah jangan sampai gulma-gulma yang ada baik lalang ataupun anak kayu memang kita usahakan tidak ada sehingga memang apa namanya apa namanya persaingan unsur hariannya juga menjadi akan menjadi terkendali pastinya kemudian kelas lahannya karena kita tidak bisa apa ya tidak jangan terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan angka 40 ton per rektare per tahun ketika lahan kita ini sendiri tidak memiliki kemampuan ke arah sana salah satu yang menjadi garis bawah yang sangat signifikan di dalam lahannya adalah kita ngomongin yang pertama adalah pasiran dan yang kedua adalah gambut ini memang faktor pembatasnya besar lah ini ketika kita tidak bisa mengendalikan faktor pembatas ini jangan ngomongin 40 ton per rektare per tahun apalagi lahan pasiran dengan tidak bisa kita tutupi apa namanya kita tidak bisa menutupi faktor pembatasnya tetap akan jauh angkanya jangankan 40 ton per rektare per tahun angka 35 aja masih susah sehingga kita harus menutupinya ketika mau ngomongin pasiran maka penggunaan bahan organik yang akan menolong faktor pembatas ini menjadi mengendalikan faktor pembatas ini harus kita lakukan pemberian bahan organik yang cukup banyak kemudian kalau digambut memang manajemen airnya seperti apa manajemen unsur haram mikron juga ini pertanyaannya apakah tidak mungkin papa ini digambut ya sangat mungkin sekali saya bilang akan mungkin sekali digambut ketemu 40 ton per rektare per tahun tapi jangan dalam gambutnya jangan dalam-dalam dan gambutnya mencenderung ke gambut yang sudah mendekati apa namanya sapris atau matang gambutnya ini karena bawa kunci dari gambut walaupun sampai dengan hari ini memang potensi gambut angkanya 40 ton per rektare per tahun masih jauh memang tapi saya seyakin-yakinnya kenapa karena kalau kita ngomongin pupuknya ini karena perusahaan pun jarang menggunakan 15-17 kilo itu jarang sekali karena apa namanya untuk mendapatkan cash flow keuangan segini gedenya ya akan saya kira akan berat mesti akan banyak pertanyaan Bapak Hendi menjelaskan ini perusahaan bagaimana saya bilang perusahaan bahkan hampir gak ada yang menggunakan 15-17 kilogram mungkin kalau angkanya 11-12 mungkin mungkin itu pun inikludolomid tapi kalau tidak inikludolomid kalau perusahaan saya kira masih akan jauh kemudian ketika ngomongin 40 tahun per hektare per tahun maka faktor yang lainnya pasti akan ada serangga penyerbuk ketika serangga penyerbuk ada 20 ribu ekor per hektare tersedia dengan baik maka untuk bisa mendapatkan TBS yang apa ya perbedaan 15% dari ada jumlahnya biasa saja ke 20 ribu apalagi lebih maka ini juga akan mendongkrak itu semuanya kemudian konsistensi pemilik konsistensi pemilik apa? jadi kita ngomongin pupuk ini bukan hanya setahun dua tahun saja tapi memang konsistensi selamanya karena untuk mendapatkan potensi untuk mendapatkan 40 ton per hektare per tahun ini ya sekali lagi konsistensi pemiliknya jangan sekali mupuk tahun ini 15 kg tapi besok 7 kg tetap akan lancur karena balik lagi yang harus kita pahami bareng-bareng adalah bahwa hasil panen hasil panen tandan buah sawit kita itu sama dengan mengambil unsur hara tanaman kelapa sawit saya ulangi lagi hasil panen kita itu sama dengan mengambil unsur hara tanaman kelapa sawit karena tadi ada juga yang mengirimi sebuah gambar yang nanti kita akan bahas khusus karena banyak orang berpikir bahwa nitrogen satu-satunya fungsi hanya untuk vegetal tanaman adalah sebuah pernyataan yang salah terbukti di dalam janjangan kosong saja itu bahwa 1 ton janjangan kosong itu 7,4 kg urea setaranya unsur haranya dari mana ya diserap penyerapan unsur hara ketika itu diambil janjangan diambil tandan buah segarnya ya sama dengan mengambil unsur haranya jadi yang namanya nitrogen bukan hanya semata-mata untuk daun tok itu bukan itu sehingga banyak jangan sampai mindset kita salah melihat apa melihat sebuah konsep ada gambar bahwa kalium itu nanti untuk buahnya kemudian nitrogen untuk daunnya adalah sebuah hal yang salah itu kalau gambar nanti berondol kenapa karena tandan buah segar yang dihasilkan kita nggak usah pakai parameter TBS kita pakai parameter janjangan kosong saja 1 ton janjangan kosong yang dihasilkan itu ada 7,4 kg setaranya 7,4 kg 7,4 kg urea pertanyaan dari mana nitrogennya berarti kan keseram juga maka konsistensi pemilik untuk bisa memberikan nutrisi yang sesuai yang dibutuhkan tanaman untuk bisa mendapatkan potensi ini harus dipenuhi dan yang terakhir adalah teknis panen ketika ngomongin 15-17 kg pupuk yang diberikan kemudian masih banyak teknis panen yang tidak tepat peruningan dan ini mungkin sekali lagi sekali lagi mindset de Brunel bahwa ketika kita ngomongin produksi maka tidak bisa terlepas yang namanya songgo mungkin banyak sahabat de Brunel atau saudara-saudara aku sekalian yang berprinsip bahwa songgo 1 adalah yang terbaik mulai dari usia dini kalau bagi saya adalah tidak karena bahwa pengamatan dengan menggunakan sekitar 8-9 kg yang ada di lapangan itu jumlahnya produksinya itu akan jauh lebih bagus kalau kita menggunakan misalnya di bawah 5 tahun kita menggunakan songgo 2 masih sangat signifikan ketika 15-17 tahun songgo 1 saya kira kalau songgo 2 akan jauh lebih baik kenapa? karena buat jumlah ketika ngomongin songgo 2 maka pelepahnya juga akan fotosintas yang dihasilkan juga akan banyak ketika fotosintesisnya akan jumlahnya akan banyak maka serapannya pasti akan optimal karena fotosintesis sama dengan tenaga atau untuk menghasilkan energi untuk penyerapan air dan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri dan ini mungkin sekali lagi gambaran The Brundle kenapa saya bilang ini gambaran The Brundle sebuah perusahaan teman saya kerja saja untuk bisa memberikan ini agak masih jauh masih jauh sekali tapi setidak-tidaknya kalau pengen ditanya produksi kelapa sawit 40 ton per hektare per tahun mungkin enggak saya jawab sangat mungkin sekali sangat mungkin sekali karena angka 35 sangat mungkin dengan dosis misalnya 10 kilo tapi kalau misalnya 15-17 kilo kalau hanya untuk 40 ton per hektare per tahun salam planter dan sangat mungkin terjadi bagi kalau saya kira mungkin kalau pengen apa namanya monggo berpendapat silahkan tapi jangan saling melemahkan karena setiap orang memiliki pandangan masing-masing tapi kalau pandangan The Brondel 40 ton per hektare per tahun fakta atau mitas ini adalah fakta dan hal yang sangat mungkin tercapai mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini menjauh sahabat The Brondel panjang lebar berkaitan dengan apakah mungkin sebuah tanaman kelapa sawit itu hamparan kelapa sawit menghasilkan 40 ton per hektare per tahun jawabannya adalah sangat mungkin semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan yang disawat tidak disangka-sangka dan melancarkan jalan di Ramadan yang sedang kita lalui dan semoga berkas lalu bagi kita semuanya salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati